Hai mom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh senangnya kembali berjumpa di edisi mom stop kali ini bersama moms of the month kita dokter Risa Broto Asmoro dokter cantik ya dan juga ini dokter yang ini kalau ngobrol-ngobrol sama dokter Risa sih pasti yang ditanyakan adalah soal COVID-19 sekarang ya dok apa kabar Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah sehat juga kesibukannya dokter siap-siap ya hahaha kita pengen tahu nih dok kesibukannya kayaknya semakin banyak ya dok apalagi sejak masa pandemi kalau banyak moms akhirnya jadi yang ah nggak juga moms zaman sekarang sama di masa pandemi malah kesibukannya makin bertambah bener apalagi sejak ada sekolah di rumah betul nah dokter Risa sibukannya apa nih sekarang dok sekarang masih jadi ibu merusin rumah juga yang satu mau masuk SD satu mau masuk SD nih pasti ya ini pergantian tahun kan terus yang satu tiga tahun tindah juga dari TK ke TK selanjutnya kalau aku dulu satu TK main-main karena TK beneran ya ya bener-bener kesibukannya jadi ibu nomor satu karena itu paling menyita energi dan waktu ya jiwa dan raga habis itu masih kerja juga masih banyak akhirnya jadi webinar bener kalau tadinya seminar Oh ground gitu ya sekarang jadi webinar Iya terus juga masih dikasih tanggung jawab sama negara nih untuk bantuin dikasih tugas negara jadi juru bicara penanganan copy 19 dan ini nih kayaknya ya tanggung jawab yang Wow ini tanggung jawab yang tentunya membanggakan sekaligus juga tentunya beberapa ya sebenarnya Nah dari Putri Indonesia lalu sekarang ini mengembang tugas dan amanah sebagai jubir COVID-19 ini kan dua hal yang beda banget ya sebenarnya dokternya saya nah ini gimana ceritanya awal bergabung dengan Komite penanganan COVID-19 sejak tahun di awal tahun kemarin tahun 2020 awal itu sebenarnya itu kan begitu ada pandemi jadi ya yang namanya dokter nih lagi berkecimpung di dunia baru yang Oh ini ada ilmu baru ada penyakit baru yang itu kita harus sampaikan informasinya ke masyarakat lagi ya dok ya Nah itu dia nah apalagi di masa itu informasi simpang siur banget betul ya Nah makanya dari awal itu udah seneng banget untuk ngasih edukasi nih ke publik apalagi melawan mitos-mitos dan hoax ya ini kayaknya dengan sebenarnya paling berat itu ya dok itu dia itu dari awal sebenarnya kalau dari saya jadi dokter passionnya ya bener itu ngelawan hoax mitos kan dari awal kan ya sih Nah kira banyak tuh kasih edukasi segala macem mungkin dari situ akhirnya ya itu ditunjuk dipilih ya udah nih karena sering ngasih edukasi nih gitu kali ya udah dikasih gimana kalau bergabung karena sebenarnya kalau yang namanya dulu masih gugus tugas ya terus jadi Satgas KPC PEN segala macam itu kan semuanya sebenarnya hubungannya pentahelis ya jadi semua tuh boleh tuh termasuk dari pers termasuk dari profesional dari kementerian lembaga dan semua tuh sebenarnya boleh terjun langsung untuk bantuin siapapun open gitu kan karena memang ini kita tuh jadi satu sebenarnya kita kerjasama untuk ngelawan nih yang namanya pandemi ini gitu akhirnya begitu saya ditunjuk ya saya seprofesional aja saya bantuin dan seiring akhir mengalir aja gitu kali ya sampai sekarang akhirnya lebih banyak berbicara tentang vaksin sekarang sebagai jurubicara vaksinasi tingkat pusat aku ingat banget tuh di awal-awal pandemi melanda dunia di Indonesia agak setelah beberapa bulan baru hebohnya dokter tuh memberikan edukasi tentang itu sampai sampai aku ingat tuh kalau kita masuk rumah apa langkah-langkah step-step yang harus kita lakukan protokol kedatangan betul-betul protokol kedatangan yang tentunya harus jadi perhatian kita semua nah kalau tadi dokter Raisa bilang berarti yang paling kayaknya salah satu yang paling berat dari menjalankan tugas sebagai jubir COVID-19 adalah mematahkan atau meluruskan mitos-mitos dan hoax-hoax itu ya dokter sebenarnya sih jadi manusia ya bukan coba jadi jubir menjawab kita sebagai manusia karena kan kalau dari COVID-19 ini kan luar biasa kan ini ya kalau sampai Januari sebenarnya belum update lagi nih sampai sekarang berapa tapi sampai Januari dari awal pandemi itu hoax yang beredar baik itu disinformasi disinformasi gitu ya itu lebih dari 5.000 5.000 sampai Januari bayangin sampai sekarang waduh mungkin udah 10.000 kali ya ya dan itu gampang banget nyebarnya jadikan mostly hoax itu disebarkan untuk seseorang yang di mudah banget untuk di bless melalui grup-grup biasanya Nah itu akhirnya viral deh dan sampai sekarang kita yang paling masih kerasa banget dampak hoax-nya yang masih sering dilakukan sekarang apa coba sesimpel kayak kita mau masuk termogen ditambahkannya gimana di tangan sedih gak sih Iya sih itu hoax yang paling sedih sih karena itu bener-bener merubah cara orang untuk berperilaku di orang termogen namanya termogen itu harus didalikan karena katanya takut kan kalau di sini udah coba dibantap udah kasih video-edukasi dengan bahasa simpel bahasa lokal daerah sih ya enggak bisa karena tetap aja entar saya ke mall gitu misalnya situ kesini ya bener kantor-kantor sini padahal ini tuh bedanya bisa 0,3 0,4 derajat Oh lumayan harusnya demam jadi enggak ketika demam kan jadi hati-hati-hati dan mungkin juga yang kita juga perlu inget tuh adalah biasanya itu hoax itu suka datang dari anggota keluarga nih aku jadi inget ya baru memakai apa baru aja gitu kan ibuku memberikan satu informasi ini nggak pahal informasi cenggatan telepon kita informasinya nggak pahal itu lewat gitu kan itu kayaknya juga banyak banget yang terjadi dokter kadang-kadang juga informasi yang cuma diambil sepotong terus disebarkan padahal enggak komplit atau informasi yang udah lewat tanggalnya ini dokter dalwarsa nih udah ada update-nya masih disebarin Nah kalau di dunia kedokteran itu kan update ilmu tuh kan cepet banget ya apalagi ini penyakit baru yang penyakit baru jadi sesuatu yang berubah itu wajar sebenarnya kalau dari dulu nih di dunia medis gitu jadi kalau misalnya oh kok dulu di bilang nggak perlu pakai masker kenapa jadi mas jadi perlu ya seiring perkembangan ilmu gitu memang selalu akan ada update-nya nah ini sama yang terjadi di masyarakat kita terus suka ada abdo ilmu yang dulu misalnya tiba-tiba ada ilmu apa yang nggak tahu dari mana ini perlu di berantas sih sebenarnya makanya semua orang tuh harus bener-bener paham sebelum dia menyebarkan berita itu dari tangannya dia sendiri dia harus tanggung jawab pastiin dulu berita ini bener apa enggak jangan-jangan beritanya salah kan dia tanggung jawab cuma nyawa orang lain lho betul ya kan ini karena membahayakan kadang ada yang bikin jadi tambah cuek orang lain tambah ignore karena makin nggak percaya atau tambah ketakutan akhirnya orang itu itu jadi irasional menghadapi lingkungannya nggak bisa kerja nggak bisa hidup seperti biasa nah ini bahayanya hukus seperti itu jadi itu bener-bener harus dilawan dan sepertinya berarti tantangan juga nih buat dokter Isha dan teman-teman yang berada di Satgas COVID adalah memberikan update informasi-informasi terbaru karena kan ini kita tahu penyakit COVID-19 ini baru kita kenal kita baru berkenalan dunia baru kita baru berkenalan tuh dengan COVID-19 sejak awal tahun 2020 sejak itu tuh informasi tuh ya kan karena diseliti terus kan penelitian jalan terus jadi kan informasinya banyak banget ya dok nah ini tantangan juga dong dok tentunya memberikan info baru lagi info baru lagi gitu kan harus update lagi update lagi dan informasi ini bisa by minute ya berubahnya gitu jadi memang orang-orang yang bekerja di organisasi yang memang kerjaannya meneliti update ilmu segala macam itu juga nggak berhenti apalagi di masa kayak gini genting banget sih bener banget dan itu sebenarnya ada hal-hal yang simpel kalau kita mau cek nih update berita kebenaran berita itu kan sebenarnya ada portal-portal yang memang official yang valid gitu info-info nya ya gampang tinggal masukin keywordnya disitu keluar semua pilihan beritanya itu sebenarnya bukan hal yang sulit sih tapi tidak dilakukan aja gitu bener sih walaupun masih tantangan juga karena kan kita tahu ya belum rata ya akses untuk masyarakat Indonesia mendapatkan info-info yang yang terbaru nah dok kalau kita ngomongin soal COVID-19 kayaknya yang sekarang juga harus bukan kayaknya yang harus selalu jadi perhatian dan di dihembuskan terus adalah menjaga protokol kesehatan kalau dari dokter menjabat sebagai jubir ini udah jadi bagian dari tim Satgas COVID-19 tantangan orang paling susah pakai pakai masker ya dok ya kalau ditanya kita lihat banyak-banyak yang masih cwek nggak pakai masker sebenarnya tergantung daerahnya jadi ternyata perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik jadi orang-orang yang memang mungkin di perkotaan besar kayak gini tingkat kesadaran dia untuk menerapkan protokol kesehatan itu biasanya lebih tinggi dibandingkan di daerah yang lebih terbuka ya karena menurut dia resikonya lebih rendah begitu kan nah tapi ini kaitannya juga dengan karifan lokal misalnya di daerah-daerah yang punya kebiasaan untuk memang apa ya dekat dengan satu sama lain gitu ya misalnya berkelumun kegiatannya tuh semua kebudayaannya keagamanya berkelumun ngariung gitu nah iya iya kan iya itu agak tantangan utamanya pasti menjaga jarak iya benar juga pakai masker mungkin mereka masih mau taat tapi menjaga jaraknya gimana caranya nah oke tapi daerah-daerah yang memang punya kesadaran kebersihan tinggi cuci tangan udah bukan hal yang aneh buat mereka oke jadi beda-beda kondisi masyarakatnya pasti beda juga nih ah dan Indonesia itu luas banget dong itu beda banget semuanya itulah kenapa kalau kita nggak bisa nyamain oh kan masih ada pandemi dulu awal-awal sempat dibilang ya udah kalau gitu lockdown aja semua nggak semua daerah resikonya sama dan tidak semua daerah nggak punya resiko atau tantangan untuk menghadapi pandemi yang sama jadi nggak bisa diseragamkan karena sekarang ini dengan ada PPK mikro kan disesuaikan nih dengan kearifan lokal daerah masing-masing gitu kan lebih kena oke dok tantangan buat para mom yang punya anak-anak baik ini kan usianya anaknya dokter kan satu masuk SD satu masuk TK beneran ini apa dok dalam dalam apa ya menjelaskan pandemi ini karena mungkin kalau di awal-awal tuh yang paling mudah adalah kan menggunakan bahasa mereka sekarang lagi ada virus virusnya berbahaya banget kita sebaiknya di rumah udah setahun nih lebih gitu ya udah mau dua tahun gitu kan kok belum beres-beres gitu kan sebenarnya kita selain menjaga kesehatan fisik ada satu juga harus kita jaga kesehatan mental kan dok mental dan jiwa nah ini gimana nih dok apalagi mungkin buat parah banget banyak yang aku sudah nggak tahan loh anak aku tuh udah begini loh aku tuh udah begini loh gimana dok memang kuncinya nomor satu tetap komunikasi ya komunikasi yang efektif antara orang tua sama anak anggap anak itu adalah teman kita untuk berdiskusi bukan komunikasi satu arah jadi makanya oh nggak boleh harus gini harus gini harus nggak boleh tuh ketika kita mau memberitahu sesuatu kita juga harus tahu pendapatnya dia dan tanya apakah memang udah ngerti apa belum ah ya bener-bener kenapa banyak orang tua yang ngeluh kayak anak saya nih suruh pakai maskernya susah banget nah dia ngerti nggak nih manfaatnya pakai masker apa dia tahu nggak kenapa dia harus pakai masker dan bagaimana caranya pakai masker dan untuk apa sih pakai masker iya iya jadi anak itu untuk di mengerjakan sesuatu terutama protokol kesehatan itu bener-bener harus paham betul dari dianya sendiri supaya ini bukan aturan loh tapi ini adalah way out cara kita untuk hidup nih di dunia yang baru ini begini sekarang jadi mereka nggak ada perlawanan nah sama seperti dia bilang ini kenapa sih kita nggak keluar rumah mulu anak saya udah marah-marah nih nggak bisa ke mall segala macem nah anak ini udah paham belum kenapa kalau dia belum bisa ke mall jangan-jangan cuma dikasih tahu nggak bisa ke mall nggak bisa duduk-duduk jangan main dulu jangan ketanya cuma jangan dan nggak bisa nggak akan mau dia tentu dia harus tahu kamu tahu ya kalau di mall itu nanti ada virus dari orang yang kita nggak tahu nanti kalau mau sakit misalnya dengan bahasa-bahasa sederhana yang dia bisa ngerti banget sampai dia benar-benar paham kalau dia sudah paham tentu dia akan tahu oh ternyata memang harus seperti ini ya dan ternyata sebenarnya anak itu lebih mudah diajak untuk berdiklus iya sih benar setuju dibanding orang dewasa yang banyak nyayalnya nih sebenarnya kita bisa menanamkan kesadaran juga buat mereka akhirnya banyak juga anak-anak malah anak-anak aku gitu ya misalnya pergi nih rame banget kalau diajak pergi ke tempat rame lah aku kayaknya sesek nafas deh aku sesek nafas nih banyak orang gitu kan karena ih ini sakut ada yang ini gitu jadi awareness mereka ternyata kadang-kadang surprisingly itu lebih tinggi dibanding orang dewasa mereka tuh lebih banyak browsing loh sebenarnya dan apalagi pelajarannya mereka sekarang pasti udah tiap hari diajarin dengan hal-hal update seperti ini gitu ya dan berpikir kritis mungkin di sekolah zaman sekarang itu lebih baik dibanding zaman kita terus satu hal saya yakin cara cuci tangan yang baik dan lebih benar itu anak-anak lebih hafal dibandingin kita semua aku baru tahu dari anak aku kemarin di awal-awal tuh kalau cuci tangan itu mau hitung 30 second itu adalah dengan nyanyi aja dua kali happy birthday ya bener juga sampai ngitung terus enam langkah saya yakin lebih hafal anak-anaknya dibandingin orang dewasanya karena mereka begitu diajarin pertama kayak anak sayang dari dua tahun ya tahun lalu ya karena diajarin pertama kali enggak cuci tangan tuh caranya gini 6 langkah gini 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 gitu ya kalau diausuh sekarang dia cuci tangan gini-gini doang dia bingin kok cuci tangannya gitu doang iya 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 enggak loh kalau cuci tangan gini kenapa dia akan gini-gini ini iya 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 bener-bener mereka lebih paham mereka lebih tahu soalnya kan jadi ada lebih mendalami dan lebih kayaknya harus begini nih emang harusnya te고요 gini nih kok nggak gitu OP nya gini nih kalau ada orang nggak pakai masker ke rumah kok orangnya nggak pakai masker begini iya bener-bener bener-bener dia akan mempengahkan bener-bener banget nah saat ini kita tahu Vaksin Covid-19 kan sudah benar-benar pemerintah lagi mengupayakan untuk bisa didapatkan oleh seluruh masyarakat kan ya setujuannya kan supaya kita benar-benar bisa benar-benar beradaptasi dengan virus ini kita bisa lebih ada proteksi lah ya nah tapi kita juga tahu dok banyak juga yang masih anti vaksin nih dok gimana nih pemerintah mengatasi nih masalah yang golongan anti vaksin dan juga gimana caranya pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu penting disertai dengan tetap menjaga protokol kesehatan karena kan menjadi gini udah vaksin udah dong beres dong gitu kan kayak kayak kalau kita vaksin campak atau vaksin cacar udah dong gitu kan nah ini gimana dok gini ini problem bukan cuma terjadi di tahun ini aja atau sejak ada pandemi dari zaman dulu sebelum ada peristiwa vaksin covid ini lah ya vaksin-vaksin lainnya juga udah ada nih orang-orang yang berpikir bahwa vaksin itu tidak perlu atau poliflase atau justus atau harmful tapi wake up this is the world without just one vaccine terjadi pandemi belum ada vaksin waktu itu pandemi covid-19 dunia shutdown kayak gini bayangkan dunia tanpa puluhan vaksin lainnya apa yang terjadinya iya kan vaksin itu kan sebenarnya tujuannya untuk menyelamatkan nyawa jadi banyak sekali sebenarnya penyakit yang sudah hilang dari muka bumi karena adanya vaksin betul salah satunya polio ya polio itu yang polio paralitik itu kan udah dianggap hilang dari muka bumi diphteri aja kita kan pernah panik banget diphteri muncul lagi karena itu penyakit yang dari mungkin yang saya jadi dokter mungkin ya gue dokter zaman itu ya itu gak pernah ada sampai saya kuliah ke dokter gak pernah lihat ada diphteri tau-tau ada penyakit itu lagi karena apa banyak di lingkungan itu yang tidak melakukan vaksinasi muncul lagi penyakitnya yang tadinya udah dianggap hilang akhirnya muncul lagi berbahaya mematikan dan bisa menyebar dengan mudah begitu muncul langsung vaksin lagi kan semua ADPT dikuatkan lagi MMR juga gitu kan tiba-tiba muncul lagi vaksin lagi hilang lagi jadi pengendalian penyakit menular salah satunya yang terutama adalah dengan cara vaksinasi makanya vaksin itu dibuat supaya penyakit ini tercontain karena kalau gak ada vaksin banyak orang yang tertular lebih mudah untuk memperbanyak dirinya dan menuarkan ke orang lain benar sedangkan kalau lebih banyak orang yang kebal vaksinnya si virusnya bingung nanti kalau udah jangkit sini gak bisa orangnya gak nular ke orang lain terus dia mau jangkit ke siapa lagi ya lama-lama virusnya hilang nah ini yang kita harapkan seperti yang dilakukan untuk covid ini ya eradikasi penyakit covid-19 dengan cara vaksinasi nah makanya pemerintah berupaya paling tidak 70% dari penduduk Indonesia tervaksinasi sehingga terbentuknya yang namanya kekebalan kompok namanya herd immunity itu harapannya itu harapannya nah makanya kalau misalnya masih dapet berita-berita yang gak tepat nih soal vaksin yang bikin takut atau malah jadi anti-vaksin cari deh info yang benar jangan kemakan vaksin atau mitos lagi kan sekarang juga vaksinnya bukan sesuatu yang tahu-tahu seperti teknanis kita bikin sendiri ya diudak jadi langsung disajikan kan enggak pakai penelitian loh panjang dan pengawasannya seluruh dunia betul kita punya badan WHO yang ngawasin listing masih satu-satu vaksin sebenarnya yang bikin vaksin banyak mbak ratusan vaksin tapi yang di-approve sampai akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat cuma berapa belas dan Indonesia alhamdulillah kita dapat kesampean sampai sejauh ini ada tiga vaksin tiga merek vaksin yang bisa masuk ke Indonesia jadi ini merupakan satu blessing ya kita bisa dapat vaksin duluan dimana negara-negara lain tuh rebutan negara tetangga kita juga banyak yang belum dapat vaksin so manfaatkan buruan jangan takut karena yang namanya benefitnya pasti akan lebih besar dibandingkan resikonya betul betul ya ini juga untuk memproteksi kita ini juga sebenarnya berlaku untuk semua vaksin-vaksin yang lain ya betul aku inget banget tuh beberapa tahun yang lalu Indonesia hampir dinyatakan bebas polio tapi ternyata diketemukan di sebuah wilayah satu daerah tuh kena polio dan anak banyak banget dan akhirnya ya jadi ulang dari awal ya dok vaksin lagi programnya satu Indonesia tuh semua ditampasin betul vaksin ulang ya polionya dok ini kalau ditanya pandemi selesai kita gak akan pernah tau ya dok ya apa yang harus moms lakukan untuk bisa tetap bertahan di era pandemi ini dan juga sepertinya pandemi ini tuh kayak merubah pola hidup kita gak sih dong ke depannya nanti bener ya kita sebutnya kalau dari pemerintah punya sebutan bukan di new normal life tapi adaptasi kebiasaan baru gimana kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru untuk menjalani kehidupan kita sekarang ini selama virusnya masih ada resiko itu akan selalu ada sama seperti virus-virus lain yang ada di sekitar kita selama ini kita tau saya mau kasih gambaran gini banju kalau misalnya ngadepin virus atau cuma nah ini deh tipes kalau tipes udah tau dong ya orang-orang ya biar gak ketularan tipes gimana ya pasti jaga kebersihan makan harus mateng kalau ngeliat makan di pinggir jalan yang piringnya cuma dikucuk-pucuk-pucuk doang di ember ya tiap-ti tipes loh atau jangan kerja-kecapaian api malam nanti tipesnya kambung loh orang udah tau cara jaga gaya hidup sehatnya seperti apa nah sekarang yang kita hadapi nih virus corona namanya SARS-CoV-2 penyebab COVID cara jaga kesehatannya gimana ya sama sebenarnya basicnya perilaku hidup bersih dan sehat bersihnya gimana karena nularnya dia droplet pakai masker jaga jarak terus vaksinasi gitu kan cuci tangan semualah protokol kesehatan terus yang jualah hidup sehatnya gimana ya mudah hidup sehatnya sebenarnya dari dulu diajarin sama untuk semua ya kan di sisi imbang olahraga yang rutin dan teratur berjemur berjemur sekarang lagi hidup sehat intinya semuanya semuanya sama untuk menghadapi semua penyakit infeksi ya perilaku sudah bersih dan sehat gitu tapi yang pasti biar tetap waras menghadapi pandemi ini ibu-ibu semua ada satu hal yang saya ingin sampaikan jadi memang adaptasi kebiasaan baru ini membuat kita juga banyak beradaptasi dengan nilai-nilai baru dalam kehidupan benar jadi idealisme kita sebagai seorang ibu pasti juga berubah kalau misalnya tadi idealnya anak itu pergi ke sekolah dan dapat ranking satu mungkin sekarang sudah harus diubah yang penting guyut keluarganya di rumah yang penting anak tetap bisa bahagia di rumah yang penting semua tetap sehat jadi bagaimana caranya survive tadi di masa pandemi jadi seorang ibu keep your same dan sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh lagi banyak hal-hal positif yang kita dapatkan di masa pandemi ini karena kita dipaksa untuk tetap di rumah mengurangi kegiatan dan aktivitas hanya untuk yang mungkin yang bekerja dan beberapa aktivitas yang lain yang emang tidak bisa dilakukan di dalam rumah sebenarnya kita jadi lebih banyak di rumah membuat kita jadi dekat sama keluarga kita jadi lebih pasti banyak deh orang tua yang di masa pandemi ini jadi lebih mengenal anaknya oh anak aku ternyata gini tau iya benar dan juga sebenarnya banyak hal positif lain yang bisa kita syukuri dari pandemi ini kita kayak diingatkan lagi tentang value-value yang paling penting dalam hidup kesehatan keluarga kebahagiaan beribadah sama Tuhan benar-benar kita juga diingatkan lagi untuk kembali menjaga protokol kesehatan yang mungkin dulu cuci tangan kalau mau makan sekarang harus cuci tangan terus-terus kalau dulu cuci tangan setelah makan benar dok aduh iya sekarang sebelum dan setelah makan apalagi sebelum makan itu paling penting dokter Isa terima kasih banyak atas waktunya terima kasih sudah menerima modern baby untuk ngobrol-ngobrol sama dokter sehat selalu dok ya sama-sama sehat selalu semuanya dan tentunya semoga sukses terus dalam mengembang tugas yang gak gampang ini ya dok ya terima kasih juga buat Tara Moms yang sudah menyaksikan Mom's Talk episode kali ini kita udah ngobrol-ngobrol dan membuat kita jadi semakin harus menjaga protokol kesehatan dan kita semakin paham tentang COVID-19 ini saya selalu ya mom terima kasih bye